Jika melesol seperti ini, maka dapat diselesaikan dengan cara pertama kita review terlebih dahulu apa itu fungsi trigonometri inverse Jika sebelumnya kita tahu Y sama dengan sin X, maka inverse dari Y sama dengan sin X adalah X sama dengan sin inverse dari Y Dimana pada fungsi trigonometri daerah ini bukan fungsi yang satu-satu, maka daerahnya kita batasi Yaitu X lebih besar sama dengan negatif 90, lebih kecil sama dengan 90 derajat Kemudian Y kita batasi oleh Y lebih besar sama dengan negatif 1, lebih kecil sama dengan 1 Maka pada soal ini dimana Y, FX dapat kita tulis menjadi Y, sama dengan sin inverse dari X-1 kita ubah ke dalam fungsi yang tidak inverse-nya Sehingga X-1 sama dengan sin dari Y, maka X sama dengan sin Y ditambah 1 Dimana X dibatasi oleh lebih besar sama dengan negatif 1, kurang dari sama dengan 1 Dan Y dibatasi oleh lebih besar sama dengan negatif 90 derajat, lebih kecil sama dengan 90 derajat Oleh karena itu kita ambil titik yaitu Y sama dengan negatif 90 derajat, Y sama dengan 0, dan Y sama dengan 90 derajat Ketika Y sama dengan negatif 90 derajat, menghasilkan X sama dengan sin negatif 90 derajat ditambah 1 Maka sin negatif 90 derajat adalah negatif 1, ditambah 1, sama dengan 0 Ketika Y sama dengan 0, maka X sama dengan sin 0 derajat ditambah 1 Sin 0 adalah 0, 0 ditambah 1 sama dengan 1, maka X sama dengan 1 Ketika Y sama dengan 90 derajat, maka X sama dengan sin 90 derajat ditambah 1 Maka X sama dengan sin 90 derajat adalah 1, ditambah 1, maka X sama dengan 2 Dari sini kita buat titik-titiknya Ketika Y sama dengan negatif 90 derajat, X sama dengan 0 Ketika Y sama dengan 0 derajat, menghasilkan X sama dengan 1 Ketika Y sama dengan 90 derajat, menghasilkan X sama dengan 2 Sehingga grafiknya, jika kita hubungkan titik-titiknya Sehingga menghasilkan grafik dari Y yang sama dengan sin inverse dari X-1 adalah sebagai berikut Sekian, sampai jumpa di pembahasan soal berikutnya